Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте, друзья. Hari ini saya mau menceritakan tentang kopi. Bagaimana kopi dalam bahasa Rusia. Tapi sebelumnya, please tekan tanda like. Please, jangan lupa. Oke, bagaimana kita benar mengucapkan kata kofet dan kata sifat sebelumnya? Contohnya, kopi, kopi harum, kopi harum, aromatный kofi, atau aromatная kofi. Kita menggunakan gender masculine atau gender neutral. Orang yang sudah lama belajar bahasa Rusia dengan saya, sudah tahu ya, kopi itu bergender neutral. Kenapa? Karena dia akhiri huruf E. Tapi, sejak dulu, udah mungkin 200 tahun yang lalu, kopi dia kui sebagai gender masculine. Masculine. Walau pun dia akhiri huruf E. Karena itu biasanya kita bilang aromatный kofi. Aromatный kofi. Laki-laki, ya, masculine. Walau pun dia akhiri E. Tapi sekarang, sudah sejak tahun 2016, oleh Kementerian Pendidikan sudah mengambil keputusan, ya, mereka mengambil keputusan, kopi diakui sebagai gender masculine dan gender neutral juga. Dan kapan kita harus menggunakan aromatный kofi atau aromatная kofi? Ada penjelasan di keputusan ini. Di keputusan ada penjelasan. Jika bahasa sastra, di novel, di buku, kita harus menggunakan sebagai laki-laki, ya, sebagai masculine. Aromatный kofi. Tapi, kalau kita menggunakan kata ini sehari-hari, boleh juga menggunakan kata kofi sebagai gender neutral. Jadi, aromatnaya kofi. Jadi, dua-duanya tidak ada salah, ya. Dua-duanya tidak ada salah. Itu informasi untuk orang yang sudah tahu, ya, dalam bahasa Rusia, kata benda bergender laki-laki, perempuan, dan neutral. Atau masculine, feminine, dan neutral. Terima kasih banyak atas perhatian. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda like. Supaya ada banyak orang yang bisa belajar bahasa Rusia dengan Ibu Violeta, ya. Dengan Ibu Violeta di channel ini dan di grup WA. Nomor grup WA ada di bawah video ini. Silahkan gabung dan belajar bahasa Rusia dengan Ibu Violeta secara gratis. Terima kasih banyak. Dan pelajaran semuanya dalam bahasa Indonesia, ya. Bukan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan proses pelajaran untuk orang Indonesia biasa, untuk semua orang Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.